Bapak Direktur Tidak Bidana Ranggopa, yang ulangi Direktur Tidak Bidana Korupsi di Ranggopiko, Pak Wadir, Pak Kusubin dan Ranggopi Nidik, serta kekandakan pangkauan yang secara tenensi wakil. Dan sore ini kita akan menyampaikan press release yang dilaksanakan oleh Direkturat Tidak Bidana Korupsi Baris Krim Polri terkait dengan penanganan perkara Tidak Bidana Korupsi. Pada kesempatan ini ada tiga kasus atau tiga perkara yang akan dirilis atau diekspos. Yang pertama adalah kasus Tidak Bidana Korupsi di lingkungan Kementerian Perdagangan dengan tahun anggaran 2018 dengan tersangka atas nama inisial PIW. Kemudian yang kedua, kasus Tidak Bidana Korupsi juga di Kementerian Perdagangan dengan tersangka BIP, di mana perbedaannya adalah tahun anggaran 2019. Kemudian yang kasus atau perkara yang ketiga adalah kasus Tidak Bidana Korupsi, PT Perkebunan Mitra Organ atau PMU yang bekerjasama dengan PT Sawit Menang Sejahtera. Ini tahun anggaran 2011 sampai 2018. Perlu kami sampaikan bahwa untuk kasus yang pertama dan kedua ini, TKP-nya adalah di kantor Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan kantor PT Arjuna Utramangsa yang mana proses pendidikan kasus ini sampai ke pemeriksaan saksi. Untuk tahun pengadilan tahun 2018 itu, pendidik telah melakukan pemeriksaan sebanyak 48 orang. Sedangkan untuk pemeriksaan tindak-tindak korupsi di tahun 2019 sebanyak 45 orang. Pendidik telah melakukan upaya-upaya diantaranya melakukan penggerudahan di kantor Kementerian Perdagangan RI dan juga kantor penyedia barang dan jasa. Kemudian setelah melakukan penggerudahan, upaya yang dilakukan adalah melakukan penggerudahan barang-barang yang juga ada kaitannya dengan pindah-tindakan korupsi. Juga telah menetapkan tersangka dan juga melakukan pemulihan aset recovery. perlu kami melahami bahwa tindak-tindak korupsi ini merupakan salah satu kejahatan luar biasa atau ekstra oleh dari terakhir, yang dimana tindak-tindak korupsi ini berdampak memperlambat pertumbuhan ekonomi. Kemudian juga tentu berdampak mempengaruhi penampaknya kemiskinan karena merupakan keuangan negara. Di mana yang kerugian negara yang pertama kerugiannya mencapai 40 miliar ya? Yang pertama yang di Kementerian Pendagangan kerugian negara mencapai 30 miliar rupiah, sedangkan yang di PT PMO kerugian negara mencapai 32,79 miliar. Untuk lebih jelasnya, nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Direktur, tidak-tidak korupsi Bapak Cahyono. Tiga waktu, kami persilakan Bapak Direktur untuk menyampaikan waktu dan tempat, kami persilakan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat abisiyah, dan selamat datang. Kita tidak ada apa yang terbaik. Bersambungan bahwa Bapak Cahyono. Kami akan melihatnya. Nah, jadi, bagaimana yang disampaikan tadi oleh Bapak Cahab Enas, jadi kita hari ini merasakan iblis sebagai update daripada penanganan kasus jubahan tidak-gibahan korupsi ada beberapa di tahun keadaan 2018 dan 2019. Terus saya sampaikan juga kepada rekan-rekanan media bahwa terhadap kedua kasus tersebut itu kita gularan kemarin dalam rangka jantaran peserta di minggu lalu. Nah kemudian berdasarkan faktor-faktor yang kita dapat di dalam proses pendidikan dan juga hasil koordinasi kita dengan auditor dalam hal ini oleh BPK sudah cukup kita tetapkan bahwa dari kedua kegiatan musuh kita tetapkan teruskan. Nah untuk yang tersangka yang pertama itu di tahun ke-2018 adalah saudara tadi PIW yang diselaku BPK di tahun anggaran 2018. Nah kemudian pasal yang dikesankankan adalah ini pasal 2, pasal 3, kemudian juga ini untuk pasal 5, pasal 12, pasal 11, dan undang-undang nomor 3199 untuk 2020-2001 dan kemudian pasal 5. Jadi prosesnya adalah bahwa di dalam perusahaan proses kegiatan pengadaan ini sudah ada indah-indah suara untuk yang tahun 2018. Jadi sewaktu itu adalah dalam rangka mendapatkan pekerjaan pengadaan berobat di tahun 2018. Ini sebesar 800 juta yang ditirma. Kemudian ada juga preskondensi antara BPK dengan para pihak di sini. Tambah putih di sini para pihak adalah pihak yang akan dituju sebagai pelaksanaan pekerjaan. Jadi ada suapnya sebesar 400 juta, kemudian juga di dalam proses peraksanaan itu juga ada pengaturan melapu. Di mana dengan cara mengubah peraturan, persahabatan sehingga ditetapkanlah oleh POCJA, ini PT, salah satu PT yang ditetapkan sebagai pelaksanaan. Kemudian juga di dalam kontraknya ini adalah sebanyak 7.200 juta. Dengan nilai kontrak sebesar kotaknya ini 49 juta, 49 juta ya? 49. Nah, di dalam faktanya ini pekerjaan itu ada efektif, prosesnya efektif, jadi yang dikerjakan sebesar sebanyak 2.500 juta. Nah, untuk metode penghitungan budaya keluarga masih mendapatkan estimasi masih 30 juta, ini adalah dari efektif dan kemarauan. Nah, kemudian dari sini juga ada sejumlah aliran uang kepada beberapa pihak. Nah, nanti tidak maju cita terhadap yang 2018, kita akan melakukan pengembangan perkara terhadap para pihak. Kemudian para pihak yang menerima aliran, kemudian juga yang mempunyai korespondensi yang kuat terhadap proses ini, bagaimana proses ini selenang dan dikerjakan oleh PT tersebut. Nah, di sini kita lihat ada beberapa, nanti akan kita update lagi. Kemudian, untuk yang tahun 2019, ini kita sama, kita sudah tetapkan kesana ini terhadap BP, yaitu selaku PPK. Kemudian pasalnya juga sama, dengan pasal 2018 dan juga tidak disuap, di awal ini prosesnya kalau tidak salah sebesar ke 1,1 miliar. Ada yang menarik di sini, 1,1 miliar ini diberikan suap tetapi digunakan untuk menutupi penggantian ganti uji terhadap suatu peristiwa yang dinilai, juga akan menjadi objek cita dalam proses penyelidikan. Jadi, ada 1,1 miliar yang diterima suap dan 1,1 tersebut digunakan untuk pembayaran ganti uji terhadap pekerjaan yang lain, dan 11 miliar. Nah, terhadap peristiwa ini, sudah diberlakukan pembayaran 100% dan juga terhadap pembayaran itu tersebut kita sudah dapatkan. Berdasarkan faktor penyelidikan, ini mengalami kepada beberapa pihak. Nah, kemudian nanti kita akan menggunakan perkara ini di kemudian hari terhadap para pihak tersebut. Nah, kemudian di dalam kegiatan tersebut, dua kegiatan tersebut ini kita berjalan bersamaan atau simultan. Kita telah melakukan beberapa kegiatan pembayaran paksa. Ini kita akan melakukan perbedaan di Kemendak, di Jalan Muhammad, di Jualan, Rakis nomor 5, itu digabir ke 100-an. Ini tanggal berikutnya itu. Memang sengaja kita tidak rilis kegiatan tersebut, tetapi kegiatan ini sudah berjalan. Kemudian di salah satu kantor yang diduga sebagai prasunan pekerjaan ini, Kota, di Kapa. Ini hari Kamis, tanggal 23 Juri. Jadi, waktu ini bersamaan semuakan antara kegiatan di Jakarta dan di Kalimantan. Lanjut. Kemudian, pengelolaan rumah yang terserah, BGW. Ini hijau kayu manis, mahkamah maungur, ini tanggal 23 Juri. Dari sini kita menggunakan beberapa hasil kegiatan, juga nantikan saya sampaikan. Lanjut. Kita juga melakukan pengelolaan rumah yang terserah, di Jalan Raya Tadim, Juru. Ini ya. Harisnya tanggal 25 Juri. Jadi, pelaksanaannya itu semuanya kita bagi beberapa kelompok, teman-teman tim yang akan menggunakan pengelolaan. Ada yang tadi di Jakarta, kemudian di kantor kemenda, kemudian di rumah kenyataan pesanah, dan tempat lainnya. Ada ini. Kemudian ini kita melakukan upaya. Ini ada beberapa unit. Sisa lupa, mas-mas. 100 sekian. Ini yang tersisa. Tersisanya. Jadi, yang ada kontrak sebesar sekian ribu unit, kemudian sebagian yang fitib itu, yang dikerjakan sebagian itu masih tersisa dan belum didistribusikan. Artinya, di sini adalah bahwa ada suatu upaya yang kita duga, ini bisa juga di kemudian hari ini, di akhir-akhir ini, di akhir-akhir ini, tidak sisa yang ini. Hipotesisnya begitu. Tapi nanti kita akan lihat lagi di dalam proses kegiatan manjutan daripada kegiatan pendidikan kita. Ini kita kemudian juga penyihatan uang sekitar 820 juta. Dari para saksi, dan kemudian juga kontrak seluruh yang baru kita dapatkan rekap free, sekitar. Gak salah, kurang ini 13 miliar. Lanjut. Nah, ini penyihatan uang 300 juta dan 30 ribu USD. Di titik koran ini, kita sekitar dari para pihak yang sudah kita tolkan bersama. Lanjut. Nah, ini yang kita sudah, upaya paksa kita, penyihatan uang ini, dari salah satu tertangka pekerjaan di tahun 2018. Ini, dan lokasinya di klaster Repremena, Pakuan Hill, Bogor, sebuah 300 meter persegi. Dengan harga ekstimasi, kita bidang omorat dibangkir. Lanjut. Ini juga rumah di Sampan, lokasinya. Oh, ini Pakuan Hill ya. Di Pakuan Hill kurang lebih luasnya 105 meter persegi. Harga ekstimasi, harga ekstimasi, 1,5 miliar. Kemudian juga ada hukum, bengkel, di sini ada sekitar 4 miliar. Ini di dalam rakyat Paku Hill. Tidak menuntut kemungkinan juga nanti kita akan melakukan satu pemblokiran terhadap aset 2 kemulian, yang sementara kita juga masih dalami terkait para aset-aset yang ini juga terhadap usahkan. Kemudian yang dari risiko tersebut, yang di tahun 2018, kita juga sudah mampu terjutan terhadap 10 unit mobil. 10 unit mobil ini kita tempatkan di dalam satu budang yang kita sewa. Tujuannya adalah benar-benar paka memelihara nilai ekonomi. Kita tahu, kalau tidak dirawat dengan baik, maka misalnya nilai ini akan mengalami penurunan, oleh karena kita melakukan penyimpanan yang layak, yang bagus, sehingga bisa mempertahankan nilai ekonomi. Untuk 10 unit mobil kendaraan ini kita tempatkan di salah satu budang hukum, itu yang terletak di daerah sekarang. Dekat bandara, ya, soalnya ya. Oke, lanjut. Ini dia, kendaraannya dikasihkan. Ini mobil BMW, CD3220i, tahun 2014. Kemudian ada Honda Air Odyssey, tahun 2013. Kemudian Air Fire, di tahun 2012. Kemudian ada mobil Innova, di tahun 2015. Lanjut. Masih lagi. Nah, ini Honda Air Odyssey, tahun berapa ya? 2018, 2019. Kalau dilihat dari saya ini, kan juga 2015, 2016. Nah, ini Honda Air City. Itu, sudah dijak. 4 Agus, 10. Nah, terhadap aset yang lain, kita tetap masih melakukan pengusuran dan diduga masih ada beberapa aset lagi, kemudian juga ada beberapa pihak yang menikmati uang hasil kerjalanan sebut yang sudah diubah menjadi aset. Nanti akan kita update lagi terkait penanganan dan terhadap di malam-malam. Kemudian untuk yang berikutnya adalah kasus pengembangan daripada dugaan tindak bidang opsi dalam pengadaan usaha kandungan. PT. Sawit menang dengan PT. Perkebunan Mitra Pegang Edo atau PT. Perkebunan Kak Oka. Untuk perkara ini sebenarnya sudah, perkara intinya ini sudah difonis. Innova tersangkanya adalah RK Panis itu difonis kurang lebih 6 tahun. Dengan kerugian pengembangan daripada 32. Nah, ini merupakan perkara lima-lima-lima dari biaya seluruh seberang. Dan kita sudah setapkan juga sebagai tersangka pada dua minggu yang lalu. Dan sekarang prosesnya dalam pemberkasan kelengkapannya, kemudian memakbukan aset PKK-PKC. Ada beberapa yang sudah kita cita, diantaranya adalah bahan, produk tip, sawit. Ini sekitar hasil pendalaman di lapangan atau diskusi dengan teman-teman perkebunan, itu yang sudah produk tip, yang ditanam itu sekitar 100 ekran. Dan ini sudah menghasilkan suatu produksi buah biji sawit, PBS, buah, pandan, buah segar, yang kemudian kita koordinasikan lagi dengan BUMN, dalam hal ini anak PTPN, di dalam tata pengolah terkait hasil produksinya. Mungkin nanti akan kita abis lagi berikutnya, terkait dengan pelaksanaan pendidikannya, dan pada saat akan tahap satu. Kira-kira demikian apa yang lain saja, kalau ada yang ditanggungkan selain inokasi. Ya, Mbak, selamat. Kata-kata, ada dua persatu dalam kasus ini, Pak. Itu ancaman hukumannya beberapa tahun sejarah, terus yang kedua, kenapa tidak diri terhasilkan di sini. Yang ketiga, apakah kasus juga, kasus tidak terlindungi ini ditanggungi oleh mendatang yang terlalu dari 2018-2018? Yang ketiga, apakah kasus ini ditanggungi oleh nanti pendatangannya, atau tidak tahu? Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak saya jawab. Jadi, kalau kita lihat pasal 2, pasal 3, ini kan, ini pasalnya, kalau tidak salah, tapi kalau juga dilaksanakan pada situasi darurat, jadi ada keberatan berupa kembali lagi. Nah, ini kalau ada situasi darurat. Sama keunggungannya dengan ancaman bidangannya dengan pasal 3. Di samping itu, kita juga menemukan pasal sebuah yang sudah kita tetapkan terserah kaya ini berdasarkan hal bukti yang kita dapatkan dengan persen pendidikan cukup kuat dan terima duit 8.000 ratus juta untuk yang tahun 2018. Yang untuk tahun 2019, pengadaan itu 1,1. Nah, kemudian, terhadap yang tadi yang ditanyakan, apakah kemedah tahu? Nah, kalau kita lihat nanti, ada, ada kita akan mendalami di sini. Tentunya kalau dia ada impian yang baru di level PPK, nanti akan kita kembangkan kembali di atas. Ada faktor-faktor yang menarik, memang bisa kita lebih untuk didalami untuk mengaitkan peran-peran para pihak yang di atas. Nanti mungkin update-nya kita tidak bisa untuk membuka di sini, nanti kita perkembangannya tersebut kemudian. Itu yang baik. Artinya akan datang kemercayaan dalam rewiswa ini? Jelas, pasti. Kita akan berkomunikasi para pihak yang ada potensi, kemudian juga ada fakta hukum, sehingga kita bisa memplodifikasi apa yang terjadi selama proses pengadaan. Kalau memang kita pandang atau kita nilai mendasakkan fakta hukum, dia bisa sebagai penyertaan maka akan ditetapkan sebagai penyertaan. Tidak-tidak. Untuk kesemua tadi, Pak, sebuah aktif, kalau telah membeli sebuahnya, apa akan kebanyakan kamu, Pak? Sudah. Sudah. Tersantai itu, Pak, atau pembeli suapnya? Pembeli suapnya sudah, tapi kita belum tetapkan. Oh, tapi sudah di pantangnya? Nah, karena kita masih teksis, lah ya, Pak. Berapa orang, Pak? Berarti artinya dua. Satu, ya? Satu. Satu orang? Dan kemerdekat juga, Pak? Karena di dalam 2018 dan 2019 ini, ini, pelaksanaan pekerjaannya sama, pelaku. Jadi, kalau untuk tahun anggaran 2018, tersang KPPK-nya di luar, hipotesisnya nanti yang di tahun setiap suasana yang satu. Tapi kita lihat nanti di proses selanjutnya. Itu yang ada. Untuk penahanan, Pak, itu tadi, Pak? Belum kita lakukan. Oh, belum lakukan. Tapi kita sudah lakukan tetap terhadap yang besar juga untuk kita laksin. Penjualan, Pak. Iya, Pak. Gantian. Pak, untuk pendekatnya untuk tahun 2018 2019 ini sama, Pak? Sama, Pak. Tampak, sebuah-sebuahnya. Kenapa bisa setiap audi itu jadi audit PTK? Dan dua mengenaik jumlah swap yang di rumah EW itu sekitar 800 juta. Jumlah setiap yang di rumah EW ini lebih segera berat miliar. Ini, jadi, dapat kita lihat. Jangan dulu. Ada aliran uang, jadi ini swap itu 800 juta. Tetapi di dalam proses pendidikan juga, si KEW yang di rumah itu lebih tadi. Di samping swap ada aliran uang hasil kerjakan dari pekerjaan ini. itu kalau nggak salah di sini, 21 miliar. Jadi, 5,8 ratus juta itu yang swap. Kemudian dari hasil pembayaran terhadap pekerjaan 2018 itu yang ditirma PYW itu 200 miliar. Makanya ini berbanyak hasilnya dari PYW. PYW itu setiap pembayaran semua jawatan di pembayaran. Ini, jawatan keapak keuangan. Jadi, pihak-pihak untuk menjaring atau melihat protokolnya sudah kita dapatkan 12 penyelidikan terhadap dua peristiwa ini, kita sudah simulkan makanan penyelidikan. Pekerjaannya yang kita mendalami dengan makanan penyelidikan itu sudah terbuka. Jadi, kita mempelajari dokumen kemudian juga makan pendalam di lapangan. Itu ya. Ada lagi? Terima kasih. program anggaran yang akan sedang berulang. Di posisi ini begitu, karena Pak tidak ada. Bisa dielaborasi lagi kalau itu, mengingatkan pemerintah-pemerintah yang kedua-duanya atau pemerintah saling menurunkan dan atau kalau bisa dibilang ini mafia atau bagaimana Pak? Oke, terima kasih. Saya jawab banyak. Jadi, tersangka yang 2018 dan 2019 itu tidak mengkaitanku. Jadi, peristiwa itu tempusnya seperti diri sendiri. Tetapi, untuk pelaksanaan pekerjaan ini satu orang. Jadi, satu pihak. Satu orang, satu pihak ini tadi modusnya dari cara yang ada pelaksanaan tadi. Yang 2018 mendekati kepada pihak si PPK, kemudian juga PPK yang tahun 2018. Kemudian yang tahun 2019 juga melaton persengani dengan PPK yang 2019. persengani dengan Jadi, seperti itu. Nah, kemudian terhadap peristiwa ini sebenarnya kita mendapatkan pendapatan pendapatan peristiwa kita di BUMAS. Di BUMASnya itu banyak, tapi juga kita lebih spesifik lagi terhadap perkara yang paling misal nilai. Yang terakhir ini. Perkara yang di BUMAS itu banyak, tetapi kita lebih spesifik kepada yang di BUMAS. Kenapa kalau kita lebih terfokuskan, jadi untuk perkara yang lain nanti akan kita menyusun, kita pahalannya juga seperti itu. Nah, kemudian mafiar kita masih belum bisa. Satu pengaduan tapi juga berapa? Nah, kita berapa yang lain lagi. Mbak berarti Mbak ini berarti Mbak. Jadi gini Mbak, yang di tiba suap Rp800 juta, yang Rp21 juta, yang Rp21 juta, nah sebenarnya artinya ini ada penggunaan suap dalam alka untuk mendapatkan pekerjaan. Itu ya? Nah, kemudian dari hasil pekerjaan itu setelah dilakukan pembayaran ada aliran buang yang kepada pesakang ini sebesar Rp21 miliar. Itu banyak. Karena Rp21 miliar itu yang dipakai yang tersangka, ini kita berhasil asetnya. Dan tidak menurut kemungkinan masih ada aset yang lain. Nanti kita akan abis lagi. Jelas ya? Kalau ada pertanyaan lagi? Rp18 miliar itu adalah suap sebelum pelaksanaan pembayaran. berhasil. Pak, tadi kan 2 SK belum ditandas. Pak, tadi kan Mana ya? Mana ya? Oh. Itu kan 2 SK udah ditandas. Tersangka Pak. Itu tidak ditandas. Tidak ditandas. Loh? Loh? Ketimbangannya apa, Pak? Ya, jangan dikait-kaitin sama kasus itu. Kita lebih teknis lagi. Kita lebih teknis. Kita intinya begini, kita melakukan penahanan itu tidak akan sampai nanti habis kosong penahanan itu. Artinya akan ada dihubung. Kita lebih teknis, begitu kita tahan, tidak akan ditataukan lagi. Bukan. Kasih waktu itu. Kasih waktu itu. Masih ada. Jadi kita ingat kalau beda yang penahanan korupsi itu, kita masih mengalami nasi. Tapi di kolonisi awal itu. Jadi jangan sampai upaya masa, upaya menahanan yang kita lakukan ini akan habis pada masanya. Kemudian juga berkasih kita belum selesai. Terima kasih. 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 Terima kasih.